Intro Halo guys Apa kabar Semoga sehat selalu ya Welcome back to my Youtube channel Kiyomichi Jadi guys Banyak banget pertanyaan Tentang Cara melatih Supaya anjing itu tidak merengek Atau menggonggong di dalam kandang Sebenarnya ini Harus dilatih Dari kecil Tapi bisa jadi problem Perilaku ini Bisa muncul ketika dewasa Karena mungkin tidak Ada kedisiplinan ketika mereka dewasa Kayak gitu Nah di video kali ini Aku mau kasih beberapa Tips ya Beberapa tips ini Berdasarkan pengalaman Aja Jadi kalau misalkan ada Lebih atau kurangnya Kalian bisa Bantu komen Di bawah Oke Let's go Oke sebelum kita Melatih supaya Anabul tidak Gonggong Itu pertama kita perlu Latihan untuk pengenalan Kandang sendiri Nah biasanya Kalau misalkan Kita para owner Mau ngasih Kandang Atau Kayak baru beli kandang Itu kan biasanya dalam keadaan Anjing itu masih dalam Papi Nah kita perlu Melakukan mengenalan Dengan cara Biarkan dia Mengendus Mengendus Keliling sekitar Keliling sekitar Seperti itu Jangan langsung dimasukin Langsung terus Ditutup gitu Jangan ya Jadi biarin dia mengendus Supaya tidak Takut Tidak ada perasaan takut Seperti itu Nah perilaku anjing Sendiri itu Kalau misalkan Lagi merengek Atau menggonggong itu Biasanya Biasanya ya Itu tanda-tanda Seperti kayak Cemas gitu Dan itu merupakan Reaksi umum Saat anjing Merasa Dia terkurung Gitu Dia pasti akan Menggonggongkan Biasanya kalau gak nyaman Mereka akan Menggonggong Atau Kayak pengen keluar gitu Nah kita sebagai owner Harus Mencegah Atau Bisa mengendalikan Sikap-sikap Yang Menurut kita itu Gak pantas Atau Gak baik Nah itu kan Bisa dikatakan Sebagai bad habit Perilaku buruk Nah kita harus Mengajari Yang baik-baik Dulu Mice itu juga Waktu kecil kan Aku kandang Nah pada saat Dia udah besar Itu sifat Pemberontaknya Muncul Waktu kecil itu Dia gak gonggong Waktu besar Dia gonggong Pemberontak muncul Nah Sejak saat itu Aku mikir Kenapa ya Dia kok gonggong Ternyata Dia mengalami Kayak gangguan Kecemasan Karena Sering aku tinggal Dan sendirian Di dalam kandang Atau bisa dikatakan Kurang waktu bermain Dengan Aku Gitu Jadi dia lebih lama Sendirian di kandang Mungkin dia bosan Kayak gitu Tips yang pertama Yaitu Pertama itu Kalian Sediakan snack Ya kan Sediakan snack Taruh cemilan Di dalam kandang Ya beberapa gitu Snack yang dia suka ya Taruh gitu Cemilan Ya beberapa Oke Nah Nah Nanti kan Mereka akan masuk Sendiri Kayak gini Nah ketika Udah masuk Jangan lupa Kasih snack lagi Tapi jangan terlalu banyak ya Jadi kalian bisa Kayak potong Kecil-kecil gitu Ketika udah masuk Kayak gini Ya gini Mukanya Kalian Bisa kasih snack Sambil kalian puji Kecil Kecil Nah Perilaku seperti ini Akan menimbulkan Kesan positif Di dalam kandang Dan Akan membangun Kenangan baik Bahwa di dalam kandang Aku akan mendapatkan Makanan Dan kita akan Kekurangan makanan Seperti itu Bagi anjing itu kan Cemilan atau snack Itu kan Sesuatu yang Berarti Karena kita hanya Memberi Ketika mereka Merasa Perilakunya Benar Seperti itu Yang kedua Ketika mereka Udah di dalam kandang Seperti ini Hentikan Cemilan Sementara Lalu kalian Lose Good girl Good girl Acak mainan Di dalam kandang Kalian Kalian elus Kalian ajak Bicara Sambil pengenalan Bawah ini Namanya kandang Atau kalian bisa sebut Terserah Seperti mau kalian Atau house Atau home Terserah Kalau aku biasanya Isi kandang Kandang Gitu Kalian ajak main Kalian bangun Memori baik Bagi si anjing Supaya Tidak merasa Cemas Atau khawatir Good girl Michi Good girl Michi Ini Buktinya Michi masuk Sendiri Dan gak mau keluar Karena mungkin Dia merasa Nyaman Sudaan di dalam Kandang Lalu Kalau misalkan Kalian udah sayang Seperti ini Jangan buru-buru Menutup ya Menutup kayak gini Jangan Tuh Dia akan merasa Waspada Karena merasa Ini gak adalah jebakan No Biarin aja Biarin Dia mengeksplore Sendiri Kalau misalkan Si Anabulnya keluar Kalian Pancing lagi Pake snack Kalian pancing lagi Pake snack Kalian masukin Dia Terus kalian Kasih snack lagi Terus kalian sayang lagi Mainan seperti ini Kayak gitu ya Lalu Kalau misalkan Udah seperti ini Kalian gak usah tutup Kalian Berusaha Berjalan Menjauh Tapi Bukan berarti Kayak mengendap-endap ya Ya biasa aja Gitu menjauh Ya Kalau mici sih Udah gak paham Maksudnya Kalau misalkan Anjing kalian Baru di dalam kandang Kalian Berusaha menjauh Lalu Lalu kalian balik lagi Kayak gini Kalian Lulus lagi Kalian menjauh lagi Seperti ini Lalu Kalian Lulus lagi Lakukan itu Berulang kali Ya gak usah terlalu lama Cuma Cuma hanya berulang kali Karena misalkan Satu hari itu Gak usah terlalu lama Anjing juga gak bakal Bisa nginget Kalau terlalu lama Jadi lebih baik Prosesnya Cepat Tapi Berulang kali Maksudnya berhari Berhari-hari Kayak gitu Nah Kalau misalkan Si anjing Udah Diam Kayak gini Ya kan Kalian Acak Kalian Tinggal Seperti ini Kalian Mendekat Mereka Mereka Masih Di dalam kandang Kalian Begini lagi Menjauh Mereka masih Di dalam kandang Kalian Halus Terus kalian Kasih snack Satu Lalu Kalian coba Menutup ini Perlahan Tapi jangan Ditinggal ya Nah Kalian coba Tutup perlahan Lalu Kalian Kasih snack Good girl Good girl Michi Good girl Dan kalian tinggal ya Ya Tunggu Tunggu Kalian tinggal Duduk aja Di samping Tapi jangan Sambil Demandangin Atau Melototin ya Biar Biasa aja Kalian duduk Di samping Gitu Nungguin Sambil Mainan hp Dalam waktu 5 menit Kalian buka Lagi Nah Seperti ini Kalian Lulus lagi Kalian Lulus lagi Sambil bilang Pinter Good girl Atau Good boy Gitu Biarin Sejenak Terus Kalian Tutup Lagi Kalian Tutup Lagi Kalian Kasih Senek Lagi Kalian Kasih Senek Lagi Sambil Bilang Good girl Atau Good boy Kalian Tinggal Sambil Mainan HP Lagi Lagi Nah Kalian bisa Lihatkan Dia akan Menunggu Dengan Baik Dan Tenang Karena Mereka Si anjing Si anak Bull Merasa Tidak Seperti Dikurung Atau Dihukum Di dalam Kandang Kayak gitu Jadi Mereka Akan Bisa Beristirahat Dan Tidak Akan Merasa Cemas Ketika Kita Tinggal Kalau Sudah Seperti Ini Kalian Buka Tuh Pinter Good girl Michi Iya Karena Apa Karena Dia Sudah Percaya Bahwa Aku Akan Kembali Dan Membuka Kandangnya Di Saat Ada Waktunya Gitu Jadi Bukan Dia Yang Minta Tapi Kita Yang Mengendalikan Tapi Perlu Diingat Bahwa Anjing Juga Bisa Merasa Bosen Jika Di Dalam Kandang Terus Jadi Kita Perlu Memperhatikan Waktu Bermain Atau Waktu Mereka Harus Diajak Keluar Seperti Itu Atau Kalian Juga Bisa Kasih Mainan Di Dalam Kandang Kalian Alihkan Perhatiannya Lalu Kalian Tutup Lalu Kalian Tinggal Seperti Itu Tapi Ingat Jangan Pernah Taruh Kandang Jauh Dari Pandangan Kalian Untuk Sementara Apalagi Kalau Misalkan Anjingnya Masih Kecil Karena Mereka Akan Cemas Karena Merasa Ditinggal Dan Perilaku Kayak Gitu Menyebabkan Anjing Mengingat Bahwa Ini adalah Kurungan Dan aku Terperangkap Di dalam Suatu Tandang Kayak Gitu Ada pertanyaan Misalkan Seperti ini Kalau Misalkan Anjing Saya Sudah Terlanjur Menggonggong Atau Bisa Dikatakan Perilakunya Tidak Bisa Dikontrol Oke Aku Mau Kasih Tips Itu Kayak Gini Misalkan Anjing Itu Menggonggong Dalam Arti Memanggil Kalian Itu Kalian Tidak Usah Datang Memang Berisik Datang Itu Kayak Menegur Aja Kayak Diam Diam Kalian Bisa Lihat Reaksinya Atau Kalian Bisa Kasih Kayak Mainan Untuk Mengalihkan Perhatiannya Ketika Mereka Menggonggong Karena Kalau Misalkan Mereka Menggonggong Atau Menangis Kita Perlu Cari Tau Penyebabnya Itu Kenapa Mereka Menggonggong Apakah Mereka Mau Pipis Di Luar Atau Mau Makanan Atau Bisa Jadi Karena Terlalu Manja Kita Harus Cari Tau Dulu Penyebabnya Kalau Misalkan Terlalu Manja Kita Perlu Mengurangi Kemanjaan Yang Kita Kasih Ke Anabul Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Mau Pipis Kita Keluarin Gitu Kalau Misalkan Pipisnya Di Luar Kalau Misalkan Kalian Mau Melatih Anjing Kalian Supaya Tidak Melengek Di Dalam Kandang Aku Saranin Taruh Kandangnya Di Dalam Rumah Dulu Kenapa Karena Kalau Misalkan Anjingnya Masih Kecil Itu Supaya Tidak Cemas Ibaratnya Seperti Bayi manusia Masih Kecil Sudah Ditinggal Mama Papanya Pasti Nangis Kan Nah Kayak Gitu Kita Bisa Melakukan Metode Itu Kepada Anjing Kita Bukan Berarti Michi Tidak Pernah Jenggong Jenggong Di Dalam Kandang Dulu Sering Tapi Aku Ingetin Sekali Lagi Kalau Saat Itu Bukan Waktunya Untuk Bermain Dan Ada Waktunya Juga Untuk Bermain Seperti Itu Jadi Ketika Menggongong Aku Tegur Gimana Teman Teman Apakah Kalian Sudah Paham Dengan Beberapa Tips Yang Aku Kasih Kalau Misalkan Kalian Ada Pertanyaan Gak Bapa Kalian Komen Aja Di Bawah Aku Sebisa Mungkin Akan Membalas Yang penting Metode Seperti Ini Kalau Kalian Mengajari Anjing Apapun Itu Harus Dilakukan Berulang Kali Karena Gak Bisa Anjing Itu Kita Target Misalkan Harus Pinter Dalam Waktu Sekejap Gitu Gak Bisa Kita Harus Berulang Kali Dan Lebih Baik Kalian Melatihnya 5 Menit Tapi Setiap Hari Daripada Setengah Jam Tapi Hari Itu Juga Harus Hafal Itu Gak Bisa Sampai Ketemu Di Next Video Bye Bye Bye